Nathalie Holzer kembali meneteskan air matanya tatkala mengingat momen indah bersama anak-anak Sule, terutama si Bungsu Ferdi. Sebagaimana diketahui bahwa Nathalie Holzer memiliki hubungan yang begitu dekat dengan putra Bungsu Sule, si Ferdi. Air mata Nathalie Holzer semakin tak terbendung saat dirinya menceritakan perilaku Ferdi yang membuatnya merasa dianggap sebagai ibu kandung. Ferdi ternyata kerap ngambek kepada Nathalie terlebih lagi soal menu makanan. Meski ngambek, Nathalie justru senang karena hal tersebut membuatnya merasa dianggap ada sebagai seorang ibu. Belum lagi, Ferdi selalu ingin berada dekat Nathalie dan kerap tidur bersama-sama dengannya dan Sule. Tapi yang benar-benar bikin senang karena merasa dianggap mamanya sendiri. Ujar Nathalie Holzer menangis dikutip dari Youtube TransTV Oficial pada Rabu 27 Juli 2022. Meski dekat dengan Ferdi, Nathalie Holzer juga tak memungkiri bahwa dirinya menyimpan rasa rindu yang sangat mendalam kepada anak-anak Sule yang lain. Namun, karena Ferdi masih di bawah umur dan lebih banyak membutuhkan bantuannya, maka dari itu Nathalie merasakan hubungan yang jauh lebih dekat. Saat ditanya mengapa enggan bertemu dengan Ferdi, Nathalie mengatakan bahwa ia merasa tidak enak dengan pihak-pihak lain. Mengingat ia dan Sule tengah menjalani sidang perceraian. Akan tetapi, ia akan terus berusaha untuk berbicara kepada Sule jika rasa rindu kepada Ferdi sudah tak tertahankan. Perempuan 29 tahun itu pun mengirim pesan dan nasihat untuk Ferdi, di mana ia berharap Ferdi bisa menjalani hidup dengan baik meski tanpanya. Ia juga berharap Ferdi tak takut menghubunginya jika dilanda rasa rindu. Nanti aku bilang sama ayahnya boleh nggak pinjam Ferdi, main sama Azam, ucap Nathalie sembari menangis. Sebagaimana diketahui bahwa Nathalie Holzer telah menggugat cerai Sule ke pengadilan agama Cikarang pada 3 Juli 2022. Agenda mediasi dipastikan gagal karena keduanya sama-sama memutuskan untuk tetap bercerai. Dede-dedede. Mana senyumnya? senyumnya mana mana senyumnya aduh sayang iya senyumnya mana senyumnya mana lidahnya keluar mulu nih mau nombok gigi selamat menikmati